Tak lama lagi perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat yang menyeret Ferdi Sambo CS akan disidangkan di pengadilan. Kejaksaan Agung rencananya akan melimpahkan berkas dakwaan kasus ini ke pengadilan negeri Jakarta Selatan besok, Senin 10 Oktober 2022. Itu berarti Ferdi Sambo dan tersangka lainnya akan segera diadili dalam waktu dekat. Kejaksaan Agung menyebut sidang perdana biasanya dilakukan sekitar 3 sampai 7 hari setelah berkas diserahkan ke pengadilan. Penuntut umum lagi mempersiapkan penyusunan surat dakwaan. Mudah-mudahan nanti sebagaimana janji kita itu di hari Senin itu sudah siap untuk dinimpakan ke pengadilan. Artinya apa? Tim lagi membuat, menyusun surat dakwaan secara cermat, secara lengkap agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan di persidangan. Sementara itu, pengadilan negeri Jakarta Selatan telah menyiapkan ruang sidang Umar Seno Aji untuk persidangan Ferdi Sambo CS. Sidang dipastikan akan berlangsung terbuka untuk umum. Menurut humas pengadilan negeri Jakarta Selatan, pelaksanaan sidang terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dan kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bisa berjalan beriringan. Sekitar 75 jaksa nantinya akan bertugas mengawal sidang kasus Sambo. 30 jaksa untuk kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan 45 jaksa untuk kasus obstruction of justice. Berkas harus dipelajari dulu, kemudian harus ditetapkan tanggal persidangannya untuk memberitahukan atau memanggil pihak kejaksaan atau penuntut umum untuk menghadapkan baik terdakwanya, saksi-saksinya, apa gitu. Sidang Perdana Verdi Sambo CS sudah lama dinantikan pihak keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Oleh karena itu, pihak keluarga Yosua memastikan hadir di persidangan perdana. Bibi Yosua, Rohani Simon Juntak menyebut, pihak keluarga telah menyiapkan 11 saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan. Publik masih menanti bagaimana proses peradilan perkara Verdi Sambo CS bisa berjalan transparan di pengadilan negeri Jakarta Selatan agar kasus yang menyita perhatian masyarakat ini dapat diungkap seterang-terangnya.